Sampai jumpa di video selanjutnya No news, no volume, no fundamental, no earning announcement untuk saham Jadi hanya dengan menggunakan rectangle atau kotak-kotak Terus dibantu dengan trendline serta exponential moving effect untuk mendeteksi arah dari trend Jadi bisa digunakan untuk semua time frame dan dapat juga digunakan pada semua instrumen investasi di dunia Seperti stock, forex, gold, cryptocurrency, option, GFD, commodity, ETFS, equity, trade fund, bond, stock index, dan lain sebagainya Jadi analisa ini sifatnya trading disclaimer atau rekomendasi harian untuk bertransaksi di market forex Jadi mohon dibantu, like, subscribe, comment, dan share agar channel ini dapat berkembang ke depannya Oke sekarang tanggal 21 Maret 2022 Saya coach UDTW mencoba mengenalisa pergerakan dari pound dollar Kita mulai di time frame weekly chart Nah di time frame weekly chart Kita lihat disini, ini minggu kemarin Nah sampai hari ini Saat ini ada correction sedikit di daily Nah ini menandakan bahwa ada correction di time frame yang lebih kecil Kalau di weeklynya belum kelihatan disini Jadi price tetap berpotensi melaju ke garis ini Oke itu untuk time frame weekly Sekarang kita ke daily Daily chart Nah ini sudah terbentuk New base disini New base baru juga disini Berpotensi price menuju 1.33 disini 1.3380an ya Area Karena disini ada swing Disini ada swing Biasanya dari swing dia menuju ke swing Kembali juga ke swing Seandainya dia mantulnya disini Berarti potensi turunnya juga akan lebih kuat ya Oke sekarang ke time frame H4 Time frame H4 Ini targetnya tadi kita lihat disini ya Di 3.3380an ya Nah sekarang ada correction Jadi open market ada gap ya Gapnya nggak begitu dalam Dia lanjut ke area demand Maksimal dia ke area sini nih Di break ini demand yang disini Baru dia akan mantul lagi ke atas Jadi Kalau mau ngambil buy ya Pasang aja buy limit di area 1.3117 ya 3.117 Jadi biar nggak terlalu jauh Terfloatingnya ya Dengan stop loss sesuaikan dengan money management ya 3% or 5% dari total modal ya Per entry nya Yang terakhir Time frame H1 Ya Time frame H1 Sorry Sebelumnya tadi time frame H4 Kita lihat Exponential moving of rate nya Itu dia di bawah price sekarang ya Berpotensi Akan naik ya Untuk time frame H4 Nah ini yang untuk time frame H1 nya Pas hari Jumat kemarin Harganya sudah memotong Ya Nah sekarang harganya di atas ya Ya kemungkinan besar Maksimal dia ke sini Dari sini Baru dia akan mantul lagi ke atas ya Jadi pasangannya by limit di 1.3120 3125 gitu ya By limit Stop loss nya di bawah sini Stop loss nya Jadi sekitar Sebentar Sekitar 40-30 pips Bisa lah ya gitu ya Kalau kita gunakan fibonacci retracement Kita tarik Ini Dari hike nya ini Swing hike ke swing low nya Disini ya Sorry Misal lah trik Ini ya Ibonasi Paling low nya Berarti sekarang Dia di 50% ya Belum nyampe 50% Kalau seandainya Mantulnya Di Tidak tersentu 50% Kemungkinan besar akan kuat naiknya Kalau tersentu Dia Tidak begitu kuat Apalagi kalau sudah memberi area 23% ini Nah itu Bisa kemungkinan terjadi downtrend Untuk Pond di Time frame H1 ya Oke mungkin gitu dulu aja Ulasan singkat saya Kotsu DTW Semoga Bermanfaat Bagi teman-teman semua Dan tetap semangat Gunakan stop loss Dan jangan Greedy Wassalam Thanks for watching Sub indo by broth3rmax